Bagaimana perkembangan terbaru dari bencana banjir yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah? Kita telah terhubung dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap, ada Heru Kurniawan. Pak Heru, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Heru, kondisi banjir di sana seperti apa pada saat ini, Mas? Pada saat ini, Alhamdulillah, air, kondisi air sudah mulai surut antara sekitar 20 cm sampai 60 cm, Mas. Masih ada rumah warga yang terkena banjir, Pak? Ada berapa banyak rumah warga, Pak, yang masih terkenang banjir? Sampai saat ini masih sekitar 2.081 rumah yang masih terdampak, Mas. Terdapat masih 1.277 jiwa yang masih mengungsi untuk sampai dengan siang hari ini. Baik, ini jumlah yang mengungsi berapa banyak, Pak? 1.277 jiwa yang tersebar di beberapa titik yang masih ada pengungsian itu di desa Mujur, di desa Mujur Lor, di desa Gentasari, dan desa Kedawung. Ya, Pak Heru, masih ada yang terjebak banjir, Pak, di sana? Sementara untuk yang terjebak banjir, tidak ada, Mas. Kita selalu menstambahkan perahu untuk evakuasi, baik untuk warga yang mau mengungsi, ataupun yang mau ada aktivitas lain, mungkin melihat rumahnya yang terkenang, ataupun yang memerlukan bantuan emergensi, seperti mungkin ada yang sakit atau yang lainnya. Dengan kondisi banjir yang sudah mulai surut, apakah warga sudah mulai kembali ke rumahnya, Pak? Ada sebagian warga yang sudah mulai kembali ke rumah, ya masing-masing. Ada sebagian warga yang hanya melihat atau masih adakah barang ataupun benda yang masih bisa diselamatkan, dan lalu kembali lagi ke tempat pengungsian, seperti itu. Baik, Pak Heru, kami konfirmasi ada informasi bahwa ada dua pengungsi yang terinfeksi virus corona, Pak. Apakah betul? Itu sebenarnya sebelum kejadian itu sudah dipindahkan pada rumah sakit jaga medika, mas. Jadi bukan pada saat mengungsi, tapi sebelum terjadinya pengungsian, yang tadinya isolasi mandiri, terus akhirnya tim COVID kabupaten memindahkan agar diisolasi di rumah sakit, seperti itu, mas. Jadi bukan di pengungsian, seperti itu. Baik. Pak Heru, terakhir, apakah semua bantuan telah tersalurkan kepada semua yang membutuhkan? Untuk sampai saat ini, Alhamdulillah, bantuan sudah kami salurkan semua, dan apresiasi untuk seluruh elemen masyarakat maupun dunia usaha, bantuan sangat banyak yang, ibaratnya kepedulian kepada warga yang terdapat itu sangat banyak, untuk bantuan logistik dan sebagainya itu sangat-sangat mencukupi, sangat-sangat banyak di masing-masing Costco. Kita juga melakukan dapur umum di masing-masing titik-titik pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru Kurniawan telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.